Ribuan penumpang tujuan Jakarta terlantar di terminal bus Baranang Siang, Kota Bogor, Senin pagi. Mereka tak dapat menaiki bus agramas karena bus-bus tersebut mogok masal. Mogoknya bus-bus agramas tersebut terjadi, diduga karena masalah faktor internal perusahaan otobus itu. Pihak DLL AJR, Kota Bogor pun berupaya membantu para penumpang dengan menurunkan sejumlah bus bantuan. Ada penanganan ya. Ini dari pemerintah mengurahkan bus berimob katanya, komentarnya. Kalau ada, bingung hati pulangnya. Kalau siangnya belum selesai, pulangnya juga ada. Polisian pun turun tangan. Satu unit bus bantuan milik Polres Bogor diturunkan untuk mengangkut penumpang yang hendak menuju Jakarta. Dari kami, setelah koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, DLL AJR, kami akan mengoptimalkan pelayanan kepolisian. Masyarakat sudah diimbau untuk menghubungi pelayanan kepolisian melalui basis Android. Jadi kami nanti akan menyiapkan armada untuk antisipasi kemungkinan masih ada dampak daripada mogok aksi dari agramas. Namun, banyaknya jumlah penumpang tidak sebanding dengan jumlah bus-bus bantuan yang diturunkan oleh DLL AJR dan kepolisian. Akibatnya, penumpukan penumpang masih terjadi di Terminal Baranang Siang. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One menggabarkan. Terima kasih telah menonton!